Ukraina meningkatkan serangannya ke Rusia Setelah menyerang kota Taganrok di Rusia Selatan dengan Ron, Donetsk menjadi sasaran selanjutnya. Senjata buatan Amerika Serikat bernama HIMARS diduga ada dalam serangan Ukraina ke Donetsk tersebut. Pemimpin wilayah setempat, Dennis Pustilin bilang kalau ada dua orang tewas dan enam lainnya terluka sebagai imbas dari serangan tersebut. Dennis juga bilang kalau kota Donetsk dibombardir beberapa kali pada Senin dan juga mengakibatkan satu bus hancur akibat serangan itu. Gak cuma merusak sebuah bus, Pustilin juga mengeklaim kalau penembakan Ukraina mengakibatkan fasilitas air di kota terdekat jadi rusak. Sementara itu, penyelidik dari militer Rusia menyebut serangan yang mengarah ke Donetsk menggunakan HIMARS. HIMARS merupakan peluncur roket berganda buatan Amerika Serikat. Bersama, sebuah menyebutkan ukraina yang tersebut berganda ke tempat tersebut. Bersama, sebuah menyebutkan ke tempat tersebut. Sebuah menyebutkan ke tempat tersebut. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton